Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baiklah Bapak Ibu kita lanjutkan lagi membahas soal seleksi akademik prites PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini saya akan mencoba kumpulkan kembali FR atau field report dari teman-teman kita yang sudah ujian di tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah FR yang keempat. FR yang pertama, bison bermasa 1.500 kg melakukan gerak kemudian grafik kecepatan terhadap waktunya seperti ini. Gaya yang membuat bison tersebut berhenti adalah A. 750 N, B. 7500, C. 3000, D. 1500, E. 15000 N. Jadi kalau kita amati di sini berarti bison tersebut mengalami perlembatan hingga berhenti. Nah, gaya untuk berhentinya itulah yang kita cari. G sama dengan F sama dengan M kali A. Untuk masanya sendiri 1.500, maka yang kita cari A-nya sekarang yaitu perlembatan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Jadi kecepatannya dari 10 menjadi 0 berarti 0 dikurang 10. Lalu untuk waktunya 5 dikurang 0. 0 dikurang 10, minus 10, 5 dikurang 0, 5 berarti hasil baginya adalah minus 2 meter per sekund kuadrat. Berarti perlembatannya adalah minus 2. Maka F sama dengan 1.500 dikali dengan 2 atau minus 2 dapatlah 3.000 N. Ini gayanya. 3.000 N. Jawabannya adalah C. Soal kedua, kumparan berbentuk persegi ukuran panjangnya 20 cm x 10 cm. Terdapat 400 lilitan dan berputar tegak lurus dengan medan magnet 0,4 tesla. Kecepatan sudutnya adalah 40 radian per sekund. Maka GGL induksi maksimalnya adalah A32V, B128, C0, D256, E64V. Jadi rumus dari GGL induksi maksimal itu adalah N x B x A x Omega. Omega di sini itu adalah kecepatan sudut. Tinggal dimasukkan saja N-nya tadi 400 lilitan, B-nya 0,4 tesla. Kemudian A-nya 20 x 10, 200, satuannya cm persegi. Kita ubah ke meter persegi. Dibagi ini, dibagi 10.000, dapatnya 0,02 meter persegi. Lalu Omega atau kecepatan sudutnya 40 radian per sekund. Kita kalikan semua, 400 x 0,4 x 0,02 x 40, dapatlah 128 V. Jawabannya adalah B. Soal ketiga, Edo mengkonsumsi 100 gram karbohidrat dan 10%-nya dapat dimanfaatkan menjadi energi mekanik. Digunakan untuk meregangkan pegas dengan konstanta 200 Nm per meter sejauh 40 cm secara berulang-ulang. Jika kalori yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kcal per gram, Edo mampu meregangkan pegas sebanyak titik-titik kali. Asumsinya, 1 kalori itu 4,184 Joule. A 10 x B 50 C 100 D 104 E 110 x. Jadi kita lihat untuk 100 gram karbohidrat, 100 gram itu kita ubah ke kilokalori x 4, dapatlah 400 kilokalori. Lalu energi yang digunakannya itu kan hanya 10%. 10% dari 400 kilokalori itu adalah 40 kilokalori. Lalu kilokalori kita ubah ke dalam bentuk Joule. 40 dikali dengan 4,184 Joule. Dapatnya itu adalah 1673,6 KJoule. Lalu K-nya di sini konstanta pegasnya 200 Nm per meter, X-nya 0,4. Jadi cm ini kita ubah ke meter. Yang kita cari itu berapa kalinya. Maka di sini ada rumus dari energi potensial pegas, E, P itu sama dengan W, setengah kali K kali X kuadrat. E, P itu energi potensial pegas, F itu adalah gaya pegas, K konstanta pegas, dan delta X itu adalah perpanjangan pegas. Maka karena yang dicari kalinya tadi, berarti di sini kita buat N. N itu berapa kalinya? Dikali dengan setengah K kali X kuadrat. Masukkan konstantannya 200, masukkan X-nya 0,4. Ini dikalikan semua, dapatlah setengah kali 200, 100, 0,4 dikuadratkan 0,16. Maka N-nya itu adalah hasil bagi dari 1673,6 Joule dibagi dengan 16 Joule. Dapat 104,6 kali dibulatkan saja menjadi 104 kali. Jawabannya adalah D. Soal keempat, dalam metabolisme glukosa, sebanyak 49% energi disimpan dalam bentuk senyawa berenergi tinggi atau ATP. Sedangkan sisanya tidak dapat digunakan untuk keperluan tubuh beraktifitas. Pernyataan yang tepat tentang proses metabolisme tersebut adalah A. Sebanyak 51% energi bahan makanan itu hilang B. Hukum kekekalan energi dalam proses metabolisme tidak berlaku C. Energi kimia makanan sebagian disimpan sebagai energi kimia ATP Sebagian hilang dalam bentuk energi panas dan proses metabolisme D. Manusia tidak dapat menggunakan energi panas sinar matahari secara langsung E. Energi pada bahan makanan tidak efisien pengolahannya Jadi pernyataan yang paling tepat itu adalah yang C. Energi kimia makanan itu sebagian disimpan dalam bentuk ATP Lalu sisanya akan hilang dalam bentuk energi panas dan proses metabolisme Soal kelima Suatu bola tenis meja dengan masa 10 gram Didorong dari permukaan meja sehingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja Itu adalah 2 meter per sekon Jadi ini adalah meja tingginya 2 meter Kemudian ini adalah bolanya yang didorong kemudian terlepas dari bibir meja Energi mekanik bola tenis meja tersebut pada saat ketinggian 1 meter dari tanah adalah ini Jadi kita disuruh mencari energi mekanik atau EM nya A 0,02 Joule B 0,10 C 0,12 D 0,22 E 0,24 Joule Jadi kalau untuk mencari energi mekanik itu adalah EP ditambah dengan EK pada posisi ini EP nya itu adalah M kali G kali H Energi kinetiknya setengah kali M kali V Ini kuadrat ya Bapak Ibu Kuadrat Masanya kita ubah dari gram ke kilo 10 gram itu 0,01 kilo Gravitasinya 10 H nya tadi ketinggian meja 2 Ditambah dengan setengah kali masa 0,01 Lalu V kecepatan bola tenis meja itu lepas dari bibir meja itu adalah 2 2 kuadrat Kita kali semuanya untuk energi potensialnya 0,2 Energi kinetiknya 0,02 Dijumlahkan dapatnya 0,22 Joule Jawabannya adalah D Soal keenam Zona subduksi lempeng tektonik yang dekat dengan kawasan pesisir merupakan daerah yang rawan terhadap ancaman A tsunami dan angin topan B gempa bumi dan tsunami C gempa bumi dan erosi pantai D longsor dan gelombang tinggi E gelombang tinggi dan erosi pantai Jadi ini pembahasannya Setiap kawasan itu memiliki beragam karakteristik yang bisa menjadi penyebab dari ancaman bencana alam itu ada Salah satu karakteristik yang memiliki ancaman terhadap dua jenis bencana sekaligus di satu wilayah itu adalah Zona subduksi lempeng dan berada di kawasan pesisir Kondisi dua wilayah tersebut dapat menyebabkan timbulnya gempa bumi dan juga tsunami Gempa bumi itu dipicu karena adanya proses subduksi lempeng Sedangkan tsunami adanya dapat tercipta oleh adanya gempa bumi di dasar laut Yang gelombangnya dapat melanda sekitar pesisir yang menghadap ke zona subduksi Sebagai contoh, wilayah pengandaran memiliki ancaman terhadap gempa bumi dan tsunami yang tinggi Karena terletak di wilayah pesisir pantai dan dekat dengan zona subduksi lempeng Jadi jawabannya itu adalah B Lalu dari FR yang dibagikan oleh teman Soalnya itu adalah berupa gambar seperti ini Namun soalnya kurang jelas Kata teman itu soalnya seperti ini Soal tentang mitigasi bencana Kegiatan yang harus dilakukan oleh penduduk wilayah A adalah Jadi ini ada penduduk wilayah A Ini ada penduduk wilayah B Lalu ini adalah penduduk wilayah C Keterangan gambarnya cuma dua Yang seperti ini itu adalah subduction zone Artinya zona subduksi Lalu yang seperti ini adalah ocean ridge Jadi karena soalnya kurang jelas Yang penting Bapak Ibu sudah paham apa itu zona subduksi Soal ke tujuh Diketahui tiga jenis larutan beserta spesinya berikut adalah Larutan X, Y, dan Z Pernyataan yang tepat mengenai larutan-larutan tersebut adalah A. Larutan Y merupakan larutan elektrolit kuat B. Larutan Z dapat menyalakan lampu dengan redup C. Larutan X mempunyai derajat ionisasi sebesar 0 kecil dari alpha kecil dari 1 D. Larutan Z dapat menghasilkan gelembung gas di elektrodi E. D. Hantar listrik larutan X lebih kuat daripada larutan Y Jadi larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari Z pelarut dan Z terlarut Berdasarkan daya hantar listriknya Larutan ada dua Larutan elektrolit dan non-elektrolit Yang elektrolit itu mengandung zat-zat terlarut dan pelarut dalam air Dapat membentuk ion-ion dan dapat menghantarkan listrik Sedangkan untuk non-elektrolit juga sama mengandung zat terlarut dalam pelarut yaitu air Namun umumnya tidak mencakup zat-zat non-polar yang tidak terlarut dalam air Tidak dapat membentuk ion-ion dan tidak dapat menghantarkan arus listrik Kemudian nanti elektrolit itu ada dua Elektrolit kuat dan elektrolit lemah Kita lihat di sini perbedaan ketiganya Kalau non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik Kalau elektrolit kuat dapat Dengan kuat lemah dehantarnya juga lemah Kemudian dalam air tidak terionisasi Ini untuk non-elektrolit Kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna Kalau elektrolit lemah terionisasi sebagian Kemudian alfa atau derajat ionisasi non-elektrolit itu 0 Untuk elektrolit kuat alfanya 1 Untuk elektrolit lemah antara 0 dengan 1 Kemudian tidak ada gelampung gas di elektroda Untuk non-elektrolit Untuk elektrolit kuat banyak Sedangkan elektrolit lemah gelampung gasnya sedikit Ini adalah contohnya Untuk non-elektrolit itu glukosa dan etanol Sedangkan elektrolit kuat itu contohnya Asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut Lalu untuk elektrolit lemah Contohnya asam lemah, basa lemah, dan garam Sukar larut Kita bahas satu persatu Kita lihat larutan X ini Larutan X ini kan memang terpisah satu sama lain Berarti dia terionisasi sempurna Derajat ionisasinya itu adalah 1 Kemudian berarti dia tergolong kepada elektrolit kuat Kemudian kita lihat yang Y Yang Y ini belum terionisasi sempurna Atau terionisasinya baru sebagian Maka derajat ionisasinya itu berada di antara 0 dengan 1 Maka dia tergolong elektrolit lemah Kalau yang Z ini kan sama sekali tidak terdisosiasi Alfanya itu adalah 0 Berarti ini termasuk non-elektrolit Kita lihat opsion A Larutan Y merupakan larutan elektrolit kuat Y katanya Salah, ini lemah Larutan Z dapat menyalakan lampu dengan redup Z Ini non-elektrolit, tidak dapat menghidupkan lampu Larutan X mempunyai derajat ionisasi antara 0 dengan 1 Larutan Z Karena ini non-elektrolit Maka derajat ionisasinya itu 0 Larutan Z dapat menghasilkan gelembung gas di elektrodenya Z, salah Yang bisa menghasilkan yang paling banyak itu adalah X Kemudian baru Y Yang E Daya hantar listrik larutan X lebih kuat daripada larutan Y Ini jelas karena X adalah elektrolit kuat Maka jawaban yang benar adalah E Nah ini soal dari FR teman-teman Jadi ada gambar ini larutan HX Ini HY, ini HZ Suatu larutan asam dan basa mengandung elektrolit Berdasarkan gambar urutan tingkat elektrolitnya adalah Jadi kalau kita lihat disini yang paling banyak ionnya itu adalah yang HY Berarti HY ini adalah elektrolit kuat Baru HX kemudian baru HZ Nah ini dia Ini adalah elektrolit kuat Kemudian ini adalah elektrolit lemah Kemudian ini adalah non-elektrolit Dia tidak bisa menghidupkan lampu Kalau elektrolit lemah juga redup Kalau yang kuat ini lampunya terang Selanjutnya ke soal ke delapan Tubuh memerlukan sejumlah elektrolit untuk proses di dalam tubuh Seperti ion cell min yang membantu proses pencernaan Ion Na plus dan K plus yang membantu dalam pumpa ionik termasuk fungsi sarap Mg2 plus yang berperan dalam pembentukan energi dan produksi DNA atau RNA Pernyataan berikut ini menunjukkan sifat-sifat larutan elektrolit adalah Satu memiliki muatan positif dan negatif Ini jelas Dua mengantarkan arus listrik juga Dalam keadaan terlarut atau leburan Terdiri atas ion Ion positif dan negatif Benar Kemudian terdiri atas atom unsur logam dan non-logam Benar Maka jawabannya Satu, dua, tiga dan empat E Soal ke sembilan Data dari beberapa larutan sebagai berikut Ini adalah larutan satu sampai kelima Ini warna awalnya kalau yang satu itu coklat, biru, kuning, kuning dan coklat untuk larutan kelima Setelah disaring ini warnanya ada yang keruh, jernih, agak keruh, jernih, jernih Ini berkas cahayanya ada yang terlihat, tidak terlihat, terlihat dan tak terlihat Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang tergolong dispersi koloid adalah nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E4 dan 5 Ini adalah ciri-ciri dispersi koloid Warnanya itu tidak jernih Tidak dapat disaring dengan kertas biasa Kecuali dengan kertas saring ultra Sistem koloid itu menghamburkan cahaya atau berkas cahayanya itu kelihatan Kalau yang ciri-ciri larutan biasa Yaitu warna aja jernih Tidak dapat disaring Kemudian larutan sejati ini meneruskan cahaya Berkas cahayanya itu tidak kelihatan Kita lihat yang nomor 1 Warnanya larutannya coklat Setelah disaring keruh Ini benar ya Ciri dispersi koloid itu tidak jernih atau keruh Berkas cahayanya terlihat Jadi nomor 1, iya Nomor 2, biru setelah disaring jernih Berarti ini bukan dispersi koloid Melainkan larutan biasa Kemudian yang ketiga, ini kuning Agak keruh Lalu dispersi koloidnya terlihat Ini juga merupakan Oh maaf Dan berkas cahayanya juga terlihat Berarti ini juga termasuk dispersi koloid Untuk 4 dan 5 Ini jelas bukan dispersi koloid Karena setelah penyaringan dia jernih Maka jawabannya yang benar itu adalah 1 dengan 3 Soal terakhir Perhatikan beberapa sistem dispersi berikut 1 gel 2 cat 3 susu 4 kanji 5 agar-agar Sistem dispersi yang tergolong MOC ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5 Jadi sistem koloid itu adalah Campuran berukuran 1-100 nanometer Yang bersifat homogen secara makroskopis Jika dalam larutan ada istilah pelarut dan zat terlarut Maka dalam koloid digunakan Fase terdispersi Dan fase pendispersi Fase terdispersi merupakan zat yang didispersikan pada medium pendispersinya Sedangkan fase pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan Ada beberapa jenis koloid Salah satunya emulsi Emulsi itu ada 2 macam Emulsi padat dan cair Emulsi padat itu adalah sistem koloid dengan fase terdispersinya cair Dan fase pendispersinya padat Contoh keju, jelly, dan mentega Sedangkan emulsi cair itu adalah sistem koloid dengan fase terdispersinya cair Dan fase pendispersinya juga cair Contohnya susu, mayonis, dan santan Jadi kalau kita lihat disini contoh emulsi yang benar itu adalah Susu Jawabannya C Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan Bapak Ibu saya doakan lulus Pre-test PPG tahun ini Amin, amin, ya roba'an Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh